selamat menikmati di mana di sini dapat kita klik bawahnya view orientation di sini itu adalah pandangan yang akan kita pilih di mana pada saat kita mengklik pandangan ini sendiri ini terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan yang mana yang pertama itu adalah pandangan dari sebelah kiri ini adalah pandangan dari depan ini adalah pandangan bagian atas dan ini adalah pandangan bagian bawah ini adalah pandangan sebelah kanan dan ini adalah pandangan dari belakang selain itu di sini ada juga beberapa buah bentuk tampilan yang akan muncul pada saat kita mengklik tiga bagian ini yang pertama itu adalah isometri yang kedua ada dimetri yang ketiga ada trimetri di mana seperti yang kita pahami ini sendiri itu adalah isometri, trimetri, dimetri di mana kalau isometri di mana sudut dari gambar kita ini sendiri adalah 30 derjat sedangkan kalau dia dimetri sudut kemiringan sisi sebelah kiri itu adalah 7 derjat perbandingannya adalah 1 banding 8 kemudian di sini ada trimetri di mana trimetri kemiringan kedua sisinya berbeda satu sisi perbandingannya adalah 1 banding 11 di mana ini adalah 1 di sini adalah 1 sisi sebelah sini adalah 11 maksudnya di sini adalah panjang dari garis yang digunakan maka di sini akan kita gunakan view orientasi di sini seandainya kita pengen melihat gambar kita pada sisi bagian depan tinggal kita klik front sehingga gambar pandangan depan ini akan mengarah ke sisi kita sendiri atau kita mengklik dengan sisi melihat sisi bagian sebelah kiri maka gambar tersebut akan mengarahkan sisi sebelah kiri ke kita sendiri begitu juga dengan sisi pada bagian bawah kemudian untuk melihat pandangan secara keseluruhan kita bisa memilih pandangan ini sesuai yang kita butuhkan kebanyakan kita banyak menggunakan adalah proyeksi dari isometri ini sendiri di mana bentuk dari gambar kita ini sendiri adalah profesional yang di mana sudut ini tadi itu adalah 30 derjat kemudian di dalam proses penggambaran ini sendiri view orientasi di sini adalah up to normal di mana up to normal ini adalah mengarahkan gambar kita ke sisi yang kita tujuh nah jadi di sini ada beberapa hal yang pertama ini adalah pandangan di sini ada proyeksi apa yang kita nampakkan secara 3 dimensi kemudian kita masuk ke edit sketch di mana edit sketch di sini bisa kita mengganti berapa ukuran yang kita inginkan sendiri gitu kita misalkan adalah di sini adalah edit sketch seandainya lubang yang kita buat di sisi bagian atas itu adalah salah kita bisa mengklik sisi tanda panah kemudian kita klik di sketch di sini kemudian kita edit sketch kemudian kita bisa menggunakan perintah spasi kemudian kita arahkan ke up to normal sehingga pandangan yang kita tampilkan tadi itu mengarah ke sisi bagian kita sendiri kita misalkan ini kita ganti menjadi 15 kemudian kita oke kan kemudian kita klik exit sketch sehingga gambar kita akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan mungkin sekian pembelajaran kita pada kali ini tentang view orientasi dan edit sketch mungkin sekian selamat malam Assalamualaikum Wr Wb wabarakatuh